Al-Fatihah Dan saudara-saudari sekalian Sekali lagi saya menyambut Anda sekalian Dengan salam islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga berkat dan rahmat Tuhan yang maha besar bersama Anda semua Dr. William Campbell Hanya menyinggung 2 poin dari 22 poin yang saya buat Hanya 2 Hal pertama yang disampaikannya adalah beliau berpendapat bahwa hari-hari yang disebutkan dalam Injil Dia menanggapnya sebagai periode panjang Saya telah katakan dalam pidatu saya Yaitu bila Anda menganggap hari-hari sebagai periode-periode panjang seperti Al-Quran Anda hanya menyelesaikan 2 permasalahan Masalah 6 hari penciptaan Hari pertama terciptalah matahari dan hari ketiga terciptalah bumi 4 masalah yang ada masih tersisa Sehingga Dr. William Campbell cenderung berkata hari-hari adalah periode-periode panjang Dari 6 dia hanya menyelesaikan 2 kesalahan ilmiah 4 masalah masih tersisa mengenai penciptaan alam Beliau setuju Itu bagus Beliau mengatakan hal tersebut sulit untuk dijawab Hal kedua yang disinggung adalah mengenai tes ilmiah dari Mark Bab nomor 16 ayat 17 dan 18 Dia berkata salah seorang temannya yang bernama Hari Apapun namanya dulu Di Maroko Di Maroko Ia makan kus-kus Injil menyebutnya Versi Raja James Atau versi internasional baru yang Dr. William maksud Minum racun mematikan Bukan makan Minum Saya tidak keberatan Bahkan bila ada seseorang makan racun mematikan juga tidak masalah Tapi itu hanya satu orang di Maroko Yang saya tahu 2 miliar orang Kristen ada di dunia Tak seorang pun yang dapat selamat Satu dari 2 miliar orang Saya rasa Dr. William Campbell adalah seorang penganut Kristen yang taat Saya memintanya untuk melakukan tersebut Bukan temannya yang telah meninggal Beliau mengatakan bahwa darah keluar dari mulut Dr. William Campbell bahkan saya sangat tahu Sebagai seorang dokter medis yang sering menangani keracunan Dan kami menyembuhkan banyak orang keracunan Jadi alangkah hebatnya tes itu Bahwa Anda dapat sembuh dan melakukan semua hal tersebut Dan Anda masih dapat berbicara dalam bahasa asing Dr. William Campbell tidak tahu Bahwa Dalam Injil Markus pada bab ke-16 Orang-orang di sana berbicara dalam bahasa yang mereka kenal Dan bahasa aneh Dr. William Campbell tidak tahu bahwa ada orang India di luar sana Tentu orang tahu Gujrati, Marati Bahkan saya pun tahu Bila saya tanya Suceh Misalkan bila saya bertanya pada Anda Dengan suatu bahasa tertentu Nirkut Nirkut Tamil Tidak ada jawaban Bahasa asing Nirkut Ada orang yang tahu Tamil Atau malalayam? Ada? Ya, itu bagus Apakah Anda seorang penganut Kristen? Tidak Saya tidak bertanya pada orang di sana Anda seorang Muslim? Ini menjadi sebuah tes yang harus dilewati para penganut Kristen Ada banyak orang di luar sana yang mengetahui bahasa-bahasa asing Misalnya, what's your name? How are you? Kaifah Haluka dalam bahasa Arab yang Anda ketahui Bahasa-bahasa baru yang tidak Anda ketahui Dan Anda telah membuktikan hal yang saya kemukakan Tapi saya belum menemukan satu orang pun Kristen Yang lolos dari tes di hadapan saya Tak seorang pun dari ribuan Bahkan sekarang bertambah menjadi seribu satu Setelah saya bertemu dengan Dr. William Campbell Yang hanya menyinggung dua poin Dr. Campbell tidak menanggapi 22 poin bahasan saya Dan beliau sudah mulai berbicara mengenai Ramalan Sebenarnya Apa hubungan Ramalan Dan ilmu pengetahuan Dalam Injil Bila Ramalan adalah tes itu Bila Ramalan tes itu Maka buku Nostradamus seharusnya menjadi buku terbaik Menjadi buku terbaik yang disebut firman Tuhan Itu benar Ia bicara teori probabilitas Bagaimana Anda menganalisa dengan Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah Berdasarkan pada video kaset saya Apakah Al-Quran merupakan firman Tuhan Yang tersedia di hall Saya telah buktikan secara ilmiah bagaimana Anda dapat menggunakan teori itu Dr. William Campbell menggunakan dengan basis Ramalan Bila saya mau saya dapat mencoba dan membuktikan Ramalan tersebut salah Tapi saya tidak mau Saya menerima apa adanya demi argumen Bahkan apapun Ramalan-Ramalan yang dikatakannya adalah benar Demi argumen Namun bila tak satupun Ramalan menjadi kenyataan Maka seluruh injil tidak dapat dibenarkan sebagai firman Tuhan Saya akan memberikan daftarnya Misalnya apabila Anda membaca kejadian Bab nomor 4 ayat 12 menyebutkan Tuhan memberimu kain Kau tidak akan pernah bisa menetap Kau akan menjadi pengembara Sedangkan dalam Bab nomor 4 ayat 17 menyatakan Kain mendirikan sebuah kota Ramalan yang tidak menjadi kenyataan Dan bila Anda membaca Jeremiah Bab nomor 36 ayat 30 menyebutkan Yo yakin ayah yo yakin Tak seorang pun akan bisa menguasai tahtanya Tahta David Tak seorang pun bisa menguasainya Apabila Anda membaca Raja-Raja 2 Bab nomor 4 ayat 6 Menyebutkan bahwa yo yakin setelah ia meninggal Kemudian yo yakin menggantikan menjadi raja Ramalan yang tidak menjadi kenyataan Satu bukti untuk membuktikan bahwa Injil bukan firman Tuhan Ada bukti lain Jika Anda membaca Yehezgil Bab nomor 26 menyebutkan Nebuchadnezzar akan menghancurkan tayar Kita kemudian tahu bahwa Alexander Agung adalah Orang yang menghancurkan tayar Ramalan yang tidak menjadi kenyataan Yesaya Bab nomor 7 ayat 14 menyebutkan Meramalkan tentang kedatangan seseorang Yang akan lahir dari seorang perawan Namanya adalah Immanuel Mereka menyebutnya orang Kristen Mengacu pada Yesus Kristus Yang lahir dari seorang perawan Kata dalam bahasa Yunani yang ditemukan adalah Amlah yang berarti bukan seorang perawan Seorang perempuan muda Kata perawan dalam bahasa Yunani adalah Baitullah Yang ternyata tidak ditemukan dalam Injil Tapi bila Anda setuju Itu tidak masalah buat kami Disebutkan pula ia dipanggil Immanuel Tidak ada dalam Injil yang menyebut bahwa Yesus Kristus dipanggil sebagai Immanuel Ramalan yang tidak terbukti Saya dapat memberikan lagi banyak bukti yang tidak memberikan kenyataan Saya telah memberikan beberapa diantara bukti-bukti tersebut berdasarkan teori Anda Teori probabilitas atau peluang Bahwa Injil bukan firman Tuhan Dr. William Campbell mengatakan Berdasarkan Quran Ilyas memenangkan perang Berdasarkan Injil Ilyas kalah dalam perang Apapun itu Bukan berarti bahwa Injil benar dan Al-Quran salah Bila ada yang berbeda antara Injil dan Al-Quran Lalu diasumsikan Injil merupakan firman Tuhan Apabila keduanya dianalisa Bisa saja Quran benar Dan Injil salah Bisa Injil benar Dan Al-Quran salah Bisa saja keduanya salah Atau bisa saja keduanya benar Kalau kita harus menganalisa Siapa sebenarnya yang salah Maka Anda harus menggunakan sumber ketiga Dari luar yang benar-benar Autentik Hanya karena Injil menyebutkan Ilyas kalah Dan Quran menyebutkan Ilyas menang Lalu Quran dianggap salah Hal ini tidak logis Dr. William Campbell Selain menanggapi kesalahan ilmiah yang telah saya sebutkan Saya akan bahas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan Karena kurangnya waktu Ada sekitar enam atau tujuh poin Yang beliau singgung dalam pidatonya Yang insya Allah akan saya beri tanggapan Beliau berkata Bahwa Quran menyebutkan Menurut saya Dan beliau menunjukkan kaset rekaman saya Berdasarkan saudara Sabri Ali Bahwa Cahaya bulan adalah cahaya pantulan Dan beliau bilang tidak seperti itu Saya akan mengutip lagi Bahwa Al-Quran menyebutkan dalam surat Purkon 25 ayat 61 Bahwa Mahasuci Allah Yang menjadikan langit di gugusan bintang-bintang Dan dia menjadikan juga Padanya matahari dan bulan yang bercahaya Munir Munir Dalam bahasa Arab digunakan Untuk bulan adalah kamar Yang dideskripsikan sebagai munir atau nur Yang berarti pantulan cahaya Kata dalam bahasa Arab Yang digunakan untuk matahari adalah Yang selalu dideskripsikan sebagai wahad Dia Yang berarti obor yang bersinar Sebuah cahaya kemenangan Saya dapat memberikan referensi surat Nuh 71 ayat 15 Dan 16 Surat Yunus 10 ayat 5 Dan seterusnya Beliau berkata bahwa Bila itu berarti pantulan cahaya Dan dia mengutip Al-Quran lagi Surat An-Nur 24 ayat 35 dan 36 Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nurus samawati wal'ar Pemberi cahaya kepada langit dan bumi Bacalah ayat tersebut secara lengkap Analisalah apa yang disebutkannya Allah adalah cahaya Nur Disebutkan Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi Ini merupakan sebuah perumpamaan Sebuah relung Yang didalamnya ada terdapat sebuah lampu Kata itu ada disana Jadi Allah telah memiliki cahaya sendiri Dan bahkan pantulan cahaya Seperti pada saat Anda melihat lampu halogen Di dalam lampu Seperti sebuah sirat Tetapi Reflektornya seperti rembulan Yang memantulkan cahaya Lampu tersebut Tabungnya Tabungnya memiliki cahaya sendiri Tetapi Reflektor lampu halogen Memantulkan cahaya Sehingga kedua komponen